assalamualaikum salam rahayu teman teman masak enak yuk mbok kali ini membuat tumis kangkung ya ini tumis kangkung ala kampung bumbunya sederhana banget ini biasa menjadi resep andalan ibuku rasanya enak apalagi kalau disantap dengan nasi panas plus ikan asin atau langsung digaduh atau dimakan begini aja itu udah oke banget langsung aja yuk markisak mari kita masak kangkung desa atau kangkung resep paling gampang pertama langsung aja ditumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah tumis dengan kurang lebih 3 sendok makan minyak yang sudah dipanaskan kita osreng-osreng ya sampai bawang putih bawang merahnya layu wangi warnanya berubah kuning ke coklatan nah ini sudah mulai berubah masukkan deh tuh irisan cabai rawit dan tomat disini mbok pakai 5 buah cabai rawit dan 1 buah tomat tambahkan sedikit rasi kira-kira seperempat sampai setengah sendok teh rasi bubuk ya kalau menggumpal ya sedikit aja untuk perasa saja di osreng-osreng lalu masukkan 200 ml air kita biarkan mendidih biarkan mendidihnya tuh kuat banget ya biar nanti kangkungnya warnanya cantik jangan lupa diberi perasa nah ini bumbunya paling basic banget yaitu seperempat sendok teh garam dan seperempat sendok teh micin nah ini kalau yang gak suka micin bisa diganti dengan setengah sendok teh gula ya biarkan mendidih lagi jangan lupa dicobain dahulu udah enak banget rasanya kuno ya langsung deh dimasukkan satu ikat kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih ingat ya memasukkan kangkungnya ketika airnya tuh mendidih banget panas supaya kangkungnya warnanya tetap hijau ketika sudah mateng udah deh tinggal diaduk-aduk ini gak pakai lama ya setelah kangkungnya masuk kira-kira dimasak sekitar 3 menit saja atau sesuai selera ya nah ini sudah mengempis ya kangkungnya udah mateng warnanya cantik jadinya gak banyak ya ini paling bisa makan untuk 2-3 orang ya udah deh tinggal dimatikan kompornya nah siap kita angkat ya kita matikan kompornya terlebih dahulu lalu lalu siap disajikan lihat nih warnanya cantik pakai banget wah ini rasanya jadul ya rasanya seperti rasa masakan nenek kita selamat masak enak selamat mencoba